Pembukaan kuliah kerja nyata KKN Tematik Revolusi Mental Angkatan ke-14 Institut Hindu Dharma Negeri IHDN Denpasar tahun 2017 digelar di Auditorium IHDN Denpasar dan pemirsa KKN tahun ini mengambil tema membangun jiwa merdeka menuju Indonesia besar. KKN Tematik Revolusi Mental Angkatan ke-14 IHDN Denpasar tahun 2017 secara resmi dibuka oleh Rektor IHDN Inengaduija. Dalam sambutannya, Inengaduija menyatakan KKN Tematik Revolusi Mental IHDN akan menjadi sangat penting dan strategis untuk merubah dan merajut kembali karakter generasi muda yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. KKN Tematik Revolusi Mental juga disebutkan sebagai proses pembelajaran masiswa S1 IHDN yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil penelitian. Pelaksanaan KKN diharapkan melahirkan pribadi yang tanggung, unggul, berkeperibadian mulia, serta berjiwa wirausaha, kepemimpinan dan peneliti yang tinggi. Sementara terkait tema KKN, Inengaduija mengatakan KKN Tematik Revolusi Mental sangat relevan karena masyarakat kini sedang menghadapi perubahan yang cukup signifikan dalam konteks sosial dan lingkungan. Generasi muda diharapkan dapat mengubah mental mereka menjadi yang lebih baik. Ini sebenarnya relevan sekali karena masyarakat Indonesia sekarang sudah menghadapi perubahan yang cukup signifikan baik perubahan dalam arti konteks sosial dan perubahan lingkungan. Ini memerlukan tanggapan terhadap bagaimana orang bisa menyelesaikan diri dengan kondisi sosial itu tentu pertama-tama harus merubah mental mereka untuk bisa menghadapi apa yang mereka lakukan di masa yang akan datang. Nah, revolusi mental ini gerakan bagaimana kita merubah cara pandang kita, cara pikir kita, gaya hidup kita, dan juga cara kerja kita terhadap apa yang mereka menjadi tugas mereka di dalam mengembang kepemimpinan bangsa ini. Jadi ketika kita bisa merubah mental itu dalam hatian bagaimana bekerja tidak lagi dilayani tapi melayani bagaimana cara kita berpikir penyelesaian masalah itu hanya satu pintu. Sekarang semua orang bisa menyelesaikan masalah. Sementara Ketua LPP Miaden Denpasar Madesri Putri Purnamawati mengatakan KKN tematik revolusi mental untuk tahun ini akan menyasar kepada adat dan sistem awit-awit serta pelaksanaan kegiatan yang akan memanfaat bagi masyarakat di lokasi KKN. Kegiatan lain lagi kita akan ada melakukan Indonesia bersatu seperti pertunjukan wayang, kemudian kita juga menyasar kepada membuat rambu-rambu kebersihan, rambu-rambu lalu lintas kemudian kita juga akan menyasar untuk pembuatan akte yaitu dalam hal kependudukan, akte kematian. Jadi akte kematian di desa lokasi. Kuliah kerja nyata tematik revolusi mental Angkatan ke-15 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2017 akan berlangsung selama 2 bulan serta diikuti oleh 256 mahasiswa yang menyasar 17 desa pekeraman di Kecamatan Payangan, Kepupatan Kianyar. Agus Cahaya Bali TV